Intro Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada Salam Transformasi Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah men-subscribe channel CPS Television Bagi yang belum saya mengundang mari subscribe channel CPS Television Dan tekan gambar loncengnya aktifkan supaya setiap video-video yang baru yang di-upload di channel CPS Television Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya dan dapat langsung mengikuti siaran-siaran yang ada pada saat itu Dan jangan lupa berikan juga tanda like Bisa juga meninggalkan komentar Atau mungkin Bapak Ibu Rindu mau saya membahas apa tentang apa Bisa memberikan tanda komentar di bawahnya Mau membahas tentang hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Rindukan untuk kita bahas Bisa tinggalkan pesan Supaya kami dapat membahasnya di episode-episode berikutnya dan ini menjadi masukan bagi kami Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan kita Yesus Kristus Di channel Bilai Keras ini kita mengingatkan Melihat setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi Negara kita Republik Indonesia Tidak berhenti sampai disini mengalami kejadian-kejadian musibah demi musibah Dari COVID-19 yang belum usai sampai saat ini Bahkan ketika memasuki tahun baru Kita semua masih berawas-awas karena di tahun lalu Tahun awal 2020 Jakarta mengalami kebanjiran yang hebat Puji Tuhan Jakarta di awal tahun kemarin Belum mengalami kebanjiran Dan tetapi di daerah-daerah lain saat ini sudah terus musibah-musibah terjadi Dari kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air SJ-182 Bagaimana banyak keluarga kita yang berduka karena ada yang menjadi korban di sana Dan kita pun turut berduka akan hal ini Belum selesai sampai disitu ada juga yang banjir bandang Dimana banyak keluarga yang rumahnya rusak karena mengalami banjir bandang Bahkan ada yang mengalami longsor rumahnya ketutupan tanah Bahkan mengalami gempa yang baru-baru saat ini gempa terjadi Dan menghancurkan begitu banyak bangunan Termasuk bahkan rumah sakit pun hancur Ini sungguh sangat menyedihkan Dan tidak sedikit juga di beberapa wilayah daerah-daerah lain Yang mengalami kebanjiran yang hebat Mengapa hal ini diizinkan? Bahkan untuk di kota Jakarta pun Saat ini saya di Jakarta Mungkin saat ini kita belum mengalami banjir Tapi kita tidak boleh Membusungkan dada Menyombongkan diri Jakarta tahun ini tidak banjir Karena BMKG pun sudah memperingati Ada peringatan di ini bahwa Cuaca yang tidak menentu Bagaimana cuaca ini sangat membahayakan Jadi kita semua harus belajar untuk berhati-hati Kita yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jangan hanya sebatas kita berdoa Tuhan aku tolak masalah Aku tolak badai Tapi persiapkan Kita meminta Biarlah kasih karunnya Tuhan Yang memberkati kita Kita memohon Biarlah kita dihalau Disingkirkan dari segala bencana itu Termasuk negara kita disingkirkan Tetapi saat ini sedang berjadi Terjadi terus dari gempa Gunung meletus Bayangkan Yang terpapar COVID-19 begitu banyak Kita berjuang menghindari kerumunan Supaya tidak lebih banyak lagi yang terpapar Tetapi dengan adanya bencana-bencana ini Membuat virus COVID-19 Menjadi lebih mudah Memaparkan kepada orang banyak Nah ini memang hal yang sangat menyedihkan Tetapi Bapak di surga Sang pencipta ini Dia mengizinkan hal ini terjadi Sekarang tugas kita sebagai orang percaya Kita harus dapat menunjukkan Membawa dampak Ayo jangan cuma kita merasa sudah berdoa Lalu kita pasti aman-aman saja Persiapkan dirimu Kita harus bertanggung jawab Di dalam kehidupan ini Kalau memang ada yang mengalami kesulitan Dan kita dapat mampu membantunya Sesuai dengan kemampuan kita Ya dibantu Tetapi kalau kita tidak dapat membantunya Karena mungkin jarak Atau mungkin kita tidak bisa memberikan bantuan Ya kita juga jangan menghina Dan menjelek-jelekan Ayo Kita harus punya sikap empati Terhadap orang-orang yang susah Tuhan Yesus Kristus saja Melihat orang-orang yang susah Dia mengalami sedih Ketika ada orang yang mengalami kelumpuhan Dia pun melihatnya sedih Hatinya juga sedih Bahkan dia akhirnya Yang dia bisa lakukan Menyembuhkannya Dan dia sembuhkan Yang buta juga mengalami kesedihan Tapi apa yang Tuhan Yesus lihat Dia juga mengalami kesedihan di hatinya Dan dia bantu Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini Jangan sampai karena kita percaya Kepada yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus Lalu kita tidak peduli dengan semuanya itu Kita tidak mau ambil bagian Kita tidak mau membawa dampak Lalu kita mau dikatakan bahwa Kita memancarkan terang Kristus Terang Kristus yang bagaimana Kita harus dapat menunjukkan Kalau memang kita memancarkan terang Kristus Berarti Hidup kita Harus sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana keperdulian dia Terhadap orang-orang susah Bagaimana keperdulian dia Terhadap orang-orang yang mengalami sakit penyakit Dan dia memohonkan Mujizat kepada Bapak di surga Supaya orang-orang yang sakit ini disembuhkan Bagaimana dia mengalami orang-orang Yang menderita Dia melihat dan ini sedih Mari Adakah Perasaan seperti itu Di dalam kehidupan kita Sebagai orang Yang dari mulut kita Mengaku bahwa Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selama Adakah kita mengambil tindakan Membantu orang-orang Yang mengalami kesulitan pada saat ini Bagi yang mampu Bisa menyumbangkan dananya Dapat membantu Menyalurkan dananya Untuk menolong Bisa disalurkan melalui gereja masing-masing Di tempat masing-masing Bahkan juga bisa menyalurkan Melalui tempat-tempat yang dipercaya Dan akuntabel Yang dapat dipertanggungjawabkan Supaya dananya juga dapat membantu Yang dapat membantu dengan tenaga Bantu dengan tenaganya sekuat mungkin Semampu mungkin Untuk menopang Menghibur Menolong Bagaimana yang tidak bisa memberikan tenaganya Tetapi dia Tidak bisa memberikan uangnya Jangan putus asa Karena tidak hanya sebatas sampai disitu Pertolongan kita Kita pun dapat membantunya Dengan memberikan penghiburan-penghiburan Karena mereka butuh dihiburkan Bukan butuh malah dibilang seperti ini Oh kamu mungkin salah Ada kutuk apa Mari Saya juga mengundang Bagi gereja-gereja Tuhan Dimanapun berada Kalau sampai terjadi bencana seperti ini Ayo Bersatu padulah membantu mereka Tunjukkan kasih Tuhan Dimana kasihnya Jangan justru ketika Membantu Biasanya mereka Ketika banjir-banjir Saya ingat sekali betul Bagaimana ketika banjir-banjir Mereka hanya mau membantu Untuk orang-orang tertentu saja Bahkan Bahkan Ketika COVID-19 Di tahun 2020 Begitu banyak orang yang mau membantu Tetapi dia ketika mau membantu Dia hanya mau show off Dia membantu para ojek-ojek di jalanan Dia memberikan dan difoto Dan dipabis Hanya demi supaya dia diterkenal Oh dia sedang melakukan kegiatan Bahkan dibuat video Dan disiar ke media sosial Bukan tidak boleh Tetapi apa motivasinya Kebalik kepada diri kita sendiri Kalau motivasinya Kita mau melakukan kebaikan Hanya supaya dilihat orang Itu mendukakan hati Bapak di surga Tapi hendaklah kita Melakukan kebaikan itu Hanya untuk menyukakan Dan menyenangkan hati Perasaan Bapak di surga Bagaimana kita kebaikan itu Hanya demi Hati dan perasaan Bapak Bukan hati dan perasaan kita Jadi kalau ini yang menjadi Tolak ukurnya Kita dipublish atau tidak dipublish Kita tidak akan mengalami Kegoncangan di dalam hidup ini Kita tidak akan mengalami Kenapa ya kok aku tidak dipublish Kenapa ya kok aku tidak difoto Kenapa ya kok aku tidak di share Di media sosial Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kalau kita mau membantu Kita tidak usah Membeda-bedakan Oh ini agamanya apa Oh ini orang dari mana Oh ini jemaat atau bukan Tapi marilah kita membantu Dengan sukacita Kenapa Bapak di surga Suka kalau kita membantu Tanpa membeda-bedakan Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Transformasi Terima kasih telah menonton